Salam Jujuan, Nanti Bapak Tura Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak akan kurang sehat atau apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin Selamat pagi Pemirsa, ayo siapa yang masih kuat puasanya? Biasanya kalau sudah 2 minggu ke atas tuh, mesti 1 minggu tuh takul, mesti ada 1 hari ke 2 hari bolong, betul tak? Kalian yang puasa saya pula yang teruja buat kuih raya, kan lucu kan? Tidak apa-apa lah ya kan? Tak salah juga kalau kita ikut memeriahkan hari kemeriahan orang lain, walaupun katanya hari ini diumumkan apakah PKP atau tidak di Malaysia, oh my god Terima semuanya ya Pemirsa, apalah yang kita buat pun, ya tidak apa-apa lah Namanya kita ini, rakyat, masyarakat, harus mengikuti aturan ya Oke lah, daripada kita membicarakan tentang PKP, PKP, BPKP, semua yang membuat kita stres nanti menyambur hari raya ini Kita semangatkan lagi dengan membuat puih raya, hari ini saya buat puih raya yang comel Seperti saya Kalau buatan saya ini comel, yang comel sudah macam mana ya kan? Tidak apa-apa, tak salah Oke ya, hari ini saya nak buat satu kue, namanya ini adalah kue ulat beluncas Ini dia bahan-bahan yang saya buat ya Masti di rumah kalian semua ada lah bahan-bahan ini Ini tepung jagung Tepung jagung atau tepung apa orang Indonesia cakap tepung jagungnya Tepung maizena Tepung jagung Ini saya guna dalam, ini sudu saya ya Tiga sudu saya ini ya Nah, tepung jagung Lepas itu ini ada susu kental manis Beren apa saja pun boleh Ini ada pewarna hijau Ini perisa pandan Lepas itu ini Magrin Ini karena semua bahan-bahan ini masih ada di rumah Jadi saya buat lagi another cake Selain menan semalam sudah tewas Kemudian ini ada seres Nah, seres Kalau biasa orang buat lagi coklat atau ceko chips lagi bagus ya Saya adanya cuma seres tidak apa-apa Ini pun sudah cukup memadai lah Dan satu lagi yang jangan sampai kalian lupakan adalah ini Pemirsa Apa gunanya ini Kasrin? Nanti saya tunjuk Oke ya Sekali kita ambil margarin atau margarin Ini kita ambil dalam Tengok takaran tepung kita ya Sebab saya guna tepung pun dalam Tiga sudu saja So, saya masukkan pun ini dalam Tiga sudu ya Tapi sukatan ini kan tak sama ya Pemirsa Sukatan saya seperti itu Jadi tidak sama Jadi saya ambil seperti itu Dan saya masukkan pula Apa tepung gula Kicap manis Kicap pekat ya Eh, apa saya cakap ini? Kicap pekat kah dari tadi saya cakap ini? Susu kental manis lah Susu kental manis Oh, kental sekali Karena baru keluar dari peti ais Saya ingat mau masak tadi dulu Tapi saya ingat buat video dulu lah Ada orang komen di video saya Saya buat video dua hari Eh, dua kali satu hari Kejar jam tayang Kejar setoran dia cakap Selagi masih bisa kita kejar rezeki Kejar rezeki Pemirsa Nanti kalau sudah redup lampu kecemerlangan ini Kita sudah ada duit kan Seperti yang saya cakap Kita bakh Youtube nih sekarang Banyak orang tengok Nanti 7-8 bulan sudah orang pun Dah tak nak tengok Masa itu Baru kata nak simpan duit pula kan Jadi masa Masih mau kulihat-lihat channel saya Entah seberapa ini Saya pun kumpul duit lah Biar dia wangi lebih menggoda Perempuan pun kalau lalu Cantik muka Mulus bodi semua Lalu bau ketiak Saya masukkan berapa tetes itu Kalian hitung lah ya Perempuan itu jelek Nampak biasa saja Tapi lalu dia Seperti ratu kayangan Lalu di depan mata pun Oh Kayak juga kan Jadi kita tambah ke wanginya Lainnya saya tambahkan sedikit ke warna ya Warna itu Saya masukkan dalam Berapa ini kasih Wih Oh my god bang Sudah lebih Itulah kalau tidak Letak di dalam sudu Tandak Eh Sudah terlalu banyak ini Hijau sangat lah Nanti ini kan Oh sudah seperti color hijau Kita masukkan sedikit demi sedikit tepungnya ya Sedikit demi sedikit Nah Lama-lama menjadi bukit Ini tak payah kita tambahkan air ya Oke ya Karena tadi masih lembut Jadi saya tambahkan lagi Tadi Dua sudu makan Terpung maizena nya ya Terpung jagungnya ya Oke ya Setelah jadi macam ini ya Adonan kita Dia sudah tidak melekat Ini seperti kita buat Apa Tak menas Tapi kan Ini dia lebih lembut Pemirsa So Sekali saya nak Lalat pergi dulu Saya buat video ini Yang kacau Bukan semua orang suka Tengok lalat berterbang Ini Loyan kita ini Tempat pemanggangan Kita olesi dulu Dengan majrin ya Selamat menikmati Selamat menikmati Ini ada sedikit lagi Adonan kita tadi Sisang Jadi kita buat Lain lah ya Ini kan sudah kita buat Ulan belum di cas Ini belum panas pun Saya letak nomor dua ya Oke ya Oke ya Ini sisa adonan Kita buat jadi Lain motif ya Boleh je Sebab loyan saya kan Kecil Jadi Tak boleh satu kali masak Nomor saya Ambil segala bu Tekan setik Oke pemirsa Ini dia Ulet beluncas Kita sudah masak Ini saya panggang Tadi dengan api Atas bawah 15 minit ya Dengan suhu 150 Ada anak saya Sudah masuk Bilih mandi So kita coba dulu Satu ya Yang mana Saya ambil Yang mana Yang paling Handsome Ini boy Ambil yang Ini lah ya Kalau kita panggang Dia akan ada Sedikit seperti ini Dia kalah kecoklatan So bila kita buka Tengok tuh Rasa dia pun Sampai saya makan Rasa-sampai upload Pagi-pagi ini Sangat manis Cobalah bagian Untuk kue raya ini Manis 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 Oke sekarang Saya panggang yang kedua Ini kita dapat Dua jenis kue Dengan satu adonan Ya Ini namanya kue apa ini Kue Kue tikar Zaman dulu Saya bakar dulu Sedap lah Si boy makan Minta lagi Dia Sedap Ambil Ambil Kue ini simple sekali Oke pemir saya Itu saja video kita Tentu hari ini Ada mbak sudah mandi Nak soal ada emboy dulu Dia udah lapar katanya Sudah Sudah lewat juga Dan makan kami Saya buat kue tadi dulu Kita jumpa lagi nanti Petang ya Di lain video ya Terima kasih banyak Sudah melihat video kami Kita jumpa lagi di lain video Bye bye dek Bye bye Sampai jumpa lagi